Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita dapat sama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama dan berdoa. Mari sebelum untuk mengawali hikmat pagi ini kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini merupakan anugerah yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kami boleh diberi kesempatan untuk menjalani satu hari lagi dan kami ingin menyerahkan kehidupan kami ini bersama dengan Tuhan. Maka biarlah kami memulai pagi ini dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama. Dan Tuhan kiranya Engkau menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, berikanlah kami kekuatan, berikan kami hati yang mau terus belajar untuk lebih mengasihi Tuhan dan biarlah kehidupan kami ini boleh terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hikmat pagi pada hari ini mengangkat tema harapan dalam sang kalam. Diambil dari Ibrani 6, ayat 18 sampai dengan 20. Tapi pagi ini kita akan membaca pada ayat 19 saja. Pengharapan itu adalah sawah yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikian sabda firman Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara, sawah atau yang biasa disebut dengan jangkar adalah alat berat yang terbuat dari besi, logam, atau batu. Sawah atau jangkar biasanya digunakan untuk penambat kapal. Biasanya sawah akan dilemparkan ke dasar perairan. Jangkar yang kuat akan menjaga agar kapal dapat tetap berada pada posisinya. Apabila datang hembusan angin, arus yang kencang, ataupun ombak yang besar, sawah yang kuat akan menjaga kapal tetap aman dan tidak hanyut. Saudara, dalam Ibrani 6, ayat 18 sampai dengan 20, Paulus memberikan dorongan kepada jemaat untuk tetap kuat dan berpegang teguh pada pengharapan di dalam Kristus. Paulus menyatakan bahwa pengharapan orang percaya itu merupakan sawah atau jangkar yang kuat serta aman bagi jiwa. Mengapa demikian? Jawabannya ialah karena Kristus sendirilah yang menjadi dasarnya. Saudara, tidak ada pengharapan yang sia-sia. Tidak ada pengharapan yang akan gagal apabila itu diletakkan di dalam Kristus. Sekalipun angin kencang, arus, ombak kehidupan yang besar datang, membayang-bayangi kehidupan kita. Akan tetapi kita tidak menjadi ragu-ragu. Kita tetap kuat, kita tetap aman, kita tidak hanyut terbau oleh arus. Karena dia selalu menjaga kehidupan kita dan janjinya tidak pernah ingkar. Saudara, tidak hanya itu. Pengharapan akan Kristus juga membuat orang percaya memiliki jalan masuk ke belakang tabir. Apa maksudnya bagian ini? Imamat 16 ayat 2 menyatakan bahwa tempat kudus itu melambangkan kehadiran Tuhan. Pada saat itu tidak sembarang orang yang bisa masuk ke tempat kudus di belakang tabir untuk bertemu Allah. Hanya imam besar yang dapat masuk dan menjadi perantaranya. Maka ketika Paulus mengatakan bahwa pengharapan di dalam Kristus itu membawa kita sampai ke belakang tabir, artinya bahwa sekarang orang percaya dapat berelasi secara personal kepada Tuhan. Saudara, tidak ada pengharapan yang sia-sia. Tidak ada pengharapan yang akan menjadi padam apabila diletakkan di dalam Kristus. Kristus adalah jaminan yang kuat bagi kita. Saudara, selama ini kepada apakah atau di dalam apakah kita menaruh pengharapan dan jaminan hidup kita. Saudara, angin dan ombak besar bisa saja datang untuk menerjang kehidupan kita. Tapi kita tidak akan pernah hanyut terbawa arus karena Kristus adalah jangkar yang kuat. Saudara, tidak masalah gelombang hidup menerpa. Tapi kita akan tetap mantap di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menyapa kami kembali pada pagi hari ini. Tuhan mungkin begitu banyak pergumulan dalam kehidupan ini, begitu banyak hal yang kami pikirkan, begitu banyak hal yang seringkali membuat kami kehilangan arah di dalam mengikut Tuhan. Kami rasanya sudah tidak kuat lagi, tidak hanya fisik kami yang lelah, tapi hati kami juga lelah. Tuhan namun kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kekuatan bagi kami, bahwa ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami menaruh harapan kami kepada Tuhan. Maka itulah yang akan memampukan kami untuk dapat terus bertahan melewati masa-masa sulit yang harus kami hadapi. Bapak yang baik, mohon kiranya Tuhan memberikan kami hati yang mau terus bersandar kepada Tuhan, hati yang mau terus melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, hati yang mau terus belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Tuhan kiranya sukacita daripada Tuhan itu engkau anugerahkan di dalam hati kami, damai sejahtera itu engkau anugerahkan di dalam hati kami. Sehingga itulah yang membuat kami dapat tetap tenang, hati kami dapat tetap mampu untuk memandang kepada Kristus, memandang dalam pengharapan yang tidak akan pernah pudar, pengharapan yang tidak akan pernah sirna, sekalipun badai kehidupan datang menerpa kami. Tuhan anugerahkan kami kesehatan, anugerahkan kami juga kekuatan untuk menjalani kehidupan hari demi hari. Bapak kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu, biarlah apapun yang kami kerjakan melalui tangan kami, apapun yang kami lakukan, lakukan apapun yang kami berikan, boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapak, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah sepanjang hari ini kita menjalani seluruh kehidupan dalam pengharapan akan Kristus. God bless you. God bless you.